Citarum ini adalah tempat peradaban ya, pusat peradaban. Ini adalah sumber mata air yang utama yang mengalir ke sungai Citarum. Dulu disini ada tujuh mata air, cuman karena persoalan daur hidrologis yang sudah tidak berfungsi, maka tiga mata air yang masih mengalir, sementara yang empatnya lagi sudah tidak mengalir. Kita sekarang berada di sungai Citarum, wilayah Majalaya. Dari sinilah asal mula pencemaran limbah cair kimia dari industri. Kalau kita lebih maju ke hiri lagi, maka pabrik pun bertambah dan beban pencemaran pun akan semakin besar. Kita sekarang berada di Citarum, biasa di antosan lah. Atau pun bojo, masak di dunia. Mereka masih masak di dapur. Mereka masih beres gitu masak di dapur. Mereka masih berada di dapur. Mereka masih berada di dapur. Mereka masih berada di dalam dalam tanah luban pencemaran barang. Dari maghrib itu pasti airnya ganti-ganti warnanya. Ayah merah, kuning, hijau, biru, ya ganti-ganti lah. Kayak pelangi aja gimana abangnya, daerahnya daerah pelangi gitu. Jadi ya gitu lah, termasuk itu airnya pelangi juga airnya kalau nanti mah. Warga Jakarta, kebutuhan air bakunya disuplai sekitar 80% dari Citarun. Kondisi biolog dan tengah-tengah jauhnya sedemikian parah. Kita tidak terbayangkan bagaimana warga Jakarta memakainya. Terima kasih telah menonton!